Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribung Kulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Yang memirsa sebanyak 54 kasus gigitan hewan penular rabies di Kabupaten Mukomuko hingga Agustus tahun ini. Dinas Pertanian telah menyiapkan 1.700 dosis vaksin rabies untuk hewan penular virus seperti anjing, kucing, dan kera. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Mukomuko hingga Agustus 2024, sebanyak 54 kasus gigitan hewan penular rabies pada manusia. Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko telah mengambil langkah cepat dengan menyediakan 1.700 dosis vaksin rabies untuk hewan penular rabies. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko, Fitriani Ilyas, mengungkapkan, terkait dengan penanganan virus rabies, pihaknya tahun ini telah mengolokasikan anggaran untuk pengadaan vaksin rabies. Selama ini, Pemkap Mukomuko hanya menerima bantuan vaksin dari pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah pusat. Agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik, pihaknya telah menyediakan 4 puskesuan untuk pelayanan vaksin hewan penularan virus rabies. Kita sebenarnya tidak henti-hentinya menghimbau kepada seluruh pemilik hewan peliharaan, kucing, anjing, kerang, sejenis pembawa rabies. Silahkan datang ke bekisuan terdekat, secara vaksin kita tersedia. Sekarang dikembalikan ke pemilik ternak mau atau tidak. Dengan telah disediakan ribuan dosis vaksin rabies tahun ini, diharapkan kasus gigitan hewan penularan virus rabies di daerah ini bisa diatasi dengan baik. Rupi Hadiah Kontributor Mukomuko, TVRI Bengkulu, melaporkan. Terima kasih telah menonton!